Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan walafiat Terus dimudahkan segala urusan, dimurahkan rizki Serta dilindungi Allah SWT Di malam kita semalam berada Amin, nyarmal alamin Dan sekarang kita berada di depan gerbang bandara Bandaranya menuju Mandalika disini Nah progres yang terlihat masih seperti ini ya Masih persiapan untuk pengaspalan Mandalika Paket 1 Yang ada di sebelah kiri Dia menuju ke arah Mandalika Dan semua overpass sudah terlihat mulai ditimbun rapi Tinggal melakukan perkerasan dan pemadatan Jadi biar segera dilakukan pengaspalan Nah terkait dengan Sikon Dimana kita tidak boleh merbangin drone di sekitar bandara Jadi kita akan mengajak teman-teman Menuju lokasi dimana kita akan Ya diperbolehkan merbangkan drone Untuk memantau bagaimana bypass terkini Yang dibangun sepanjang 17,6 km dari bandara Menuju Mandalika Oke Yuk pantangin terus di video kali ini Jadi kita otw arah Mandalika Namun saya melewati jalur dimana Ada beberapa overpass dari bypass ya Yang dibangun Arah bandara menuju ke arah Mandalika Dan salah satunya ada di depan sana Ya saya akan tunjukkan ke teman-teman lebih dekat Seperti apa sih overpassnya Sekarang progresnya Nah jadi gini Ya gak asing lagi sih Buat para Ya buat kita semua yang Sudah tahu bahwa overpass itu seperti ini Ini memiliki ketinggian Kalau gak salah 5 meteran ya Ketinggiannya Dan Sebagai jalur lambat menuju antar desa Dari sana ke sini misalnya Dan disini lebarnya juga lumayan lebat Bisa 4 meter lebih lebarnya Nantinya jalan ini juga akan diperbaiki Dan kita terus otw dulu ke arah Mandalika Untuk melihat sama-sama Oke guys Sekarang sudah Kita berada di Mandalika Dan kita menerbangkan kamera udara Langsung di sisi timur Yang merupakan kilometer 17,3 Dari bypass bandara menuju Mandalika Dan pembatangan di depan Merupakan pantai Tanjung An Dan teluk gerupuk Yang mana masih merupakan kawasan K.E.K. Mandalika Nah jadi kawasan Mandalika ini Sekitar 1100 hektare lebih Yang dikelola dari sisi barat Termasuk sirkuit Mandalika dan sisi timurnya Dan di depan kita merupakan Bundaran yang sangat besar Yang mana disini adalah Kilometer 17,3 Dari bypass bandara menuju Mandalika Oke kita akan mengambil arah Menuju bandara Dan nantinya sampai mana drone Boleh diterbangkan Radius berapa kilometer Dari bandara sendiri Kita akan putar balik Kembali menuju Mandalika Dan inilah overpass Yang ke 11 Dari bypass Ya sejauh ini progres Yang bisa kita lihat Seperti ini Sudah dimulainya pengaspalan Di beberapa titik Dan masih melakukan Hamparan sub-base Dan juga yang lainnya Jadi proyek bypass ini Ditargetkan untuk tuntas Pada September Jadi jalur bypass Bandara Kaikan Mandalika ini Bisa siap untuk WSBK Ya kepala dinas Pekerjaan umum Dan penataan ruangan Atau PUPR Lombok Tengah Lalu firman Wijaya Sudah dikonfirmasi kemarin Ya beliau mengatakan Kalau progres pembangunan Jalur bypass bandara Menuju kawasan ekonomi khusus Atau KAikan Mandalika Yang saat ini Sudah mencapai Lebih dari 70% progres Dengan target tuntas Pada akhir September mendatang Jalur sepanjang 17 km lebih Ini pun dipastikan siap Untuk mendukung Gelaran balapan World Superbike Atau WSBK Di kawasan De Mandalika Pada November mendatang Ada pun laporan terakhir Progresnya Yang sudah mencapai 70% Yang disebut oleh Pak Pirman Di kantor Bupati Lombok Tengah Pada Jumat 16 Juli lalu Saat ini Jalur bypass Sudah tersambung semuanya Bahkan di beberapa lokasi Sudah dilakukan Penghamparan asfal Seperti yang kita lihat Sama-sama disini Ya beliau sempat menjelaskan Kalau proses pengaspalan Tidak dilakukan Secara bersamaan Tetapi disesuaikan Dengan kesiapan Jalurnya sendiri Jadi Dimana lokasi Yang sudah siap di asfal Disana dilakukan pengaspalan Sehingga Proses pengaspalan Tidak harus menunggu Pekerjaan tanah Harus selesai seluruhnya Terlebih Baru dilakukan pengaspalan Dan pengaspalan seperti ini Dilakukan Supaya pengerjaan Jalur bypass ini Efektif Dari sisi waktu Karena Pemerintah sudah menargetkan Pengerjaan jalur ini Sudah harus tuntas Sebelum gelaran Event WSBK Memang jalur bypass ini Tidak ditargetkan Tuntas seluruhnya Pada tahun ini Tapi paling tidak Tahun ini Jalur utama Atau jalur cepatnya Harus selesai Supaya bisa digunakan Untuk mendukung event Di kawasan Demanda Liga Baik itu WSBK Pada bulan November Berdatang Maupun event MotoGP Awal tahun 2022 Nanti Sementara untuk jalur lambat Yang baru Akan dikerjakan Secara bertahap Tahun depan Sesuai dengan rencana Dan kesiapan anggaran Dari pemerintah pusan Jadi untuk tahun ini Fokus pekerjaan Pada penyelesaian Jalur utama Atau jalur cepatnya dulu Untuk yang lainnya Bertahap Mulai tahun depan Ini kata Firman Wijaya Langsung Termasuk beberapa Sarana pendukung Dan aksesoris Jalan lainnya Akan dikerjakan Tahun depan Tetapi Ada juga Yang dikerjakan Tahun ini Ya walaupun Tidak terlalu banyak Hanya fasilitas Pendukung utama Saja Prinsipnya Yang penting Jalur ini Bisa digunakan dulu Untuk mendukung Event internasional Yang ada Dan masalah Soal tambahan Lainnya Nanti tergantung Kesiapan anggaran Dari pemerintah pusat Tentunya Dan Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Atau PUPR Yang sudah Mengungkapkan Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Menuju Kawasan Pariwisata Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Di Nusa Tenggara Barat Ini Masih mengacu Pada arahan Menteri PUPR Basufi Hadi Mulyono Yang ditargetkan Selesai Pada September 2021 Ini Dan menurut Hadi Hal tersebut Dalam rangka Mendukung Iban Superbike Pada pertengahan November 2021 Dan MotoGP Pada Maret 2022 Dirjen Binamarga Tersebut Menjelaskan Bahwa paket Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Menuju Mandalika Ini sudah Terdiri dari 3 paket Mungkin Buat teman-teman Yang baru gabung Mungkin Saya disini Bisa jelaskan Kalau paket pertama Yakni Paket pertama Sepanjang 4,3 km Yaitu Dari STA 0 Plus 0 Sampai STA 4 Plus 30 Dengan Kontraktor PT Ninja Karya Bumi Agung KSO Dan Arianya Di depan Bandara Menuju Sisi Timur Dan Sekarang Progresnya Sudah Mencapai 81,68% Kemudian Paket Yang Kedua Yaitu Sepanjang 9,7 km Yaitu Dari STA 4 Plus 30 Sampai STA 14 Plus 00 Dengan Kontraktor PT Adikarya PT Metro Lestari Utama KSO Dan Progresnya Telah Mencapai 77,7% Dan Di depan Ini Di bawah Underpass Di bawah Overpass Ini Merupakan Paket Mandalika 1 Membentang Ke Depan Sana Menuju Area Bandara Dan Kita Kita Tidak Tidak Dibolehkan Untuk Menerbangkan Dron Menuju Bandara Sana Jadi Kita Putar Balik Dan Disinilah Mulai Dari Overpass Inilah Paket Mandalika 2 Yang Membentang Sepanjang 9,7 Kilometer Kemudian Paket Yang Ketiga Sepanjang 3,38 Kilometer Dari STA 14 Plus 00 Sampai STA Plus 36 Dengan Kontraktor PT Yasa Patriap Perkasa Progresnya Telah Mencapai 72 37 Dengan Demikian Realisasi Fisik Konstruksi Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Menuju Kawasan Fari Wisata Mandalika Secara Keseluruhan Telah Mencapai 77 69 Persen Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Menuju Mandalika Ini Memiliki Panjang 17,36 Kilometer Teras Jalan Tersebut Langsung Menyambungkan Bandara Internasional Lombok Dengan Kawasan Mandalika Yang Menjadi Lokasi Perhelapan Internasional Superbike Dan MotoGP Dan Pembangunan Jalan Jalan Ini Akan Mengurangi Waktu Tempoh Dari Bandara Menuju Mandalika Dari Semula Sekitar Setengah Jam Lewat Jalan Lama Akan Menjadi 10 Sampai 15 Menit Saja Adapun Kondisi Jalan Yang Lama Atau Yang Existing Itu Memutar Sepanjang 23 Kilometer Dan Lebarnya Hanya 7 Meter Sehingga Dianggap Masih Kurang Cukup Adapun Pembangunan Bypass Dari Bandara Menuju Mandalika Ini Bersumber Dari APBN 2020 Sampai 2021 Sekitar 814 Miliar Dan Untuk Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Juga Dilengkapi Oper Pas Di 11 Lokasi 2 Jembatan Dan 3 Jembatan Penyeberangan Orang Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono Juga Menargetkan Kalau Konstruksi Jalan Bypass Dari Bandara Ini Akan Rampung Pada September 2021 Dalam Rangka Mendukung Gelaran Balapan Super By Pada November 2021 Ini Di Mandalika Jadi Tadi Disampaikan Kalau Sesuai Kontrak Selesai Oktober 2021 Dan Diminta Tolong Betul Betul Untuk Dapat Selesai Lebih Cepat Sebelum Oktober Dan Kita Harap September Sudah Bisa Selesai Ini Yang Dikatakan Oleh Pak Menteri Basuki Secara Layout Menurut Benteri Basuki Bypass Dari Bandara Menuju Mandalika Sudah Sangat Bagus Dengan Lebar 50 Meter Dan 50 Meter Ini Terdiri Dari Empat Lanjur Yang Dilengkapi Trotoar Dan Median Di Beberapa Titik Juga Dilengkapi Jembatan Selain Dilengkapi Jembatan Ada Overpass Dan Ada Jembatan Penyeberangan Orang Untuk Memfasilitasi Permukiman Yang Ada Di Sekitar Dan Sekarang Masih Kita Di Mandalika Paket Paket 2 Area Mandalika Paket 2 Di Sudah Terlihat Sekali Sejumlah Bukit Bukit Dan Gunong Sudah Dibikin Seperti Tebing Sudah Dicor Dan Sudah Dirapikan Agar Tidak Terjadinya Longsor Bahkan Ini Menambah Lebih Estetika Pemandangan Di Saat Kita Melintas Menuju Mandalika Nantinya Dan Dan Akan Menjadi Urat Nadi Yang Mana Kita Tahu Nantinya Di Sepanjang Jalan Ini Bisa Dijadikan Area Bisnis Atau Area Perekonomian Oleh Warga Sekitar Yang Tidak Hanya Memanfaatkan Dari Pertanian Namun Juga Mereka Bisa Memiliki Penghasilan Dalam Bisnis Sampingan Ya Bisnis Sampingan Yang Dimaksud Misalnya Membuat Beberapa Homestay Ataupun Beberapa Tempat Makan Restoran Atau Semacam Rest Area Dan Sebagainya Bisa Juga Bisnis Bisnis Yang Lain Yang Sekiranya Menunjang Bagi Para Pengguna Jalan Yang Datang Dari Mandalika Menuju Utara Atau Yang Datang Dari Arah Bandara Menuju Mandalika Dan Kita Sudah Kembali Di Kawasan Mandalika Yang Merupakan Kilometer Ke 17 Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Bagikan Ke Teman Teman Semoga Saja Dari Narasi Maupun Visual Yang Ada Kurangan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Selamat Beraktivitas Dan Jaga Terus Protokol Kesehatan Dimanapun Semua Berada Terima kasih Sudah menyimak Sampai Air Durasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima